Bu, hadis nomor 15. Jadi Kanji Nabi bertanya sama sahabat. Kalau kamu ingin hati kamu itu menjadi lembut dan kamu ingin mendapatkan atau memperoleh kebutuhan kamu, hajat kamu, ada caranya. Irham melasi sopoh siro. Irham melasi sopoh siro al yatima yang anak yatim. Jadi kalau Anda ingin hatinya lembut, mendapatkan kebutuhannya, ketika ketemu anak yatim, sayangi. Yatim itu anak yang kelihatan kehilangan bapaknya. Tapi ikut para ulama yatim itu ada batasannya. Seseorang dikatakan anak yatim itu sampai dia itu balik, kemudian sudah bisa mencari nafkah sendiri. Kalau sudah bisa mencari nafkah sendiri, ya sudah bukan yatim lagi. Tapi kalau masih belum bisa mencari nafkah, masih dianggap sebagai anak yatim boleh. Kalau semacam saya ini sudah kelihatan kehilangan bapak sudah bertahun-tahun, karena sudah bekerja, sudah tidak bisa dinamakan anak yatim. Kemudian wamsah. Jadi yatim ini bisa anak yatim yang berada di tanggungan kita atau anak yatim yang lain, bahkan anak yatim dari orang kafir tidak apa-apa. Tidak harus anak yatim orang Islam. Anak yatimnya orang kafir boleh. Jadi kemudian selain menyayangi anak yatim, keparahnya diusap-usap. Ikut sebagian riwayat. Setiap kali Anda mengusap anak yatim, rambut yang menempel di tangan Anda itu dapat satu kebaikan. Kalau misalkan Anda ngusapnya banyak, ya berarti kebaikannya semakin banyak. Tetapi harus diniati. Lillahi ta'ala. Karena Allah s.a.w.t. Yang kemudian ada anak yatim, cewek cantik, Anda pegangi terus-rus-rus. Ya itu lain, itu nafsu. Tahuat itu. Tidak dapat pahala. Atau ada anak laki-laki, tampan, saking tampannya, bikin nafsu, namanya amrod. Ada apa namanya, Anda lus-lus, terus kepalanya, ya itu nafsu juga. Yang mengusap kepalanya itu harus karena Allah s.a.w.t. Kemudian mana tadi ini. Kemudian kasih makan dengan makanan yang biasa kamu makan. Jangan misalkan Anda biasa makannya sate, makannya apa namanya, martabak, makannya soto, bakso. Oh ya anak yatim kasih makan tempe sama nasi. Ya itu enggak pas. Harus makanannya sesuai dengan makanan yang biasa Anda makan. Sama dengan orang tamu. Ada orang datang, mertamu. Kan orang mertamu itu punya hak namanya diafah. Hak untuk mendapatkan suguan. Suguan hari pertama itu harus yang enak-enak. Yang biasanya Anda ada acara makannya itu lah itu. Hari kedua dan ketiga makanan biasa-biasa. Hari keempat terserah Anda dikasih makan atau tidak. Masa orang nginep sampai lebih dari tiga hari ya. Tapi kalau sudah lebih dari tiga hari sudah bukan urusan Anda. Itu dalam Islam semacam itu. Jadi mana tadi? Jadi kalau Anda ingin hatinya lembut. Apa ciri-ciri hati yang keras itu? Hati yang keras itu ketika dia mendapatkan nasihat. Itu-tutur dari orang lain. Tidak mau menerima. Itu namanya hati yang keras. Ketika dia apa namanya membaca tikir, membaca Quran dan sebagainya. Tidak ada bekasnya, tidak nangis atau yang lainnya. Berarti hatinya pun keras. Ada musibah, ada orang tabraan tambah buyu. Ya berarti itu hatinya keras. Ada orang tertima musibah, harinya kita juga ikut prihatin. Kalau Anda merasa hati Anda keras. Maka yaitulah cari anak yatim, disayangi, diusap-usap keparahnya, kasih makanan yang enak-enak. Maka hati kamu itu akan menjadi lembut. Demikian pula kalau Anda punya hajat kebutuhan yang belum terpenuhi. Carilah anak yatim, diusap-usap, kasih makan. Dan apa namanya, sayangi seperti anak sendiri. Insya Allah hajat Anda itu akan terpenuhi. Nah itu punya teman. Temannya biasa-biasa. Jadi sekarang kerjanya jadi pegawai di Pusdikad Megas. Tapi punya sambilan. Sambilan bikin apa namanya, semacam seminar-seminar semacam itu orangnya kaya. Hobinya apa? Hobinya mau pengen anak yatim. Ada anak yatim, tidak bisa sekolah, disekolahkan sama dia. Dibiayai. Satu bulat berapa, nanti kadang-kadang setahun sekali dikumpulkan, saya kasih kasih pakaian atau duit dan lain sebagainya. Jadi orangnya sukses. Kemarin bikin acara mulutang sendiri di perumahan. Saya kaget. Ngundang Habib 2, ada son, ada lain sebagainya, tak tanya. Dibur apa? Tidak usah, tanya. Kalau kita lihat acara pengajian-pengajian, semacam itu paling tidak sekitar 30-40 juta. Itu dibiayai sendiri pengajiannya. Hobinya mau pengennya anak yatim. Itu ya rezekinya lancar. Teman-teman saya sekolah dulu. Jadi kalau ingin, ini kalau ingin hajatnya terpenuhi ya itulah. Salah satu caranya adalah mengasihi anak yatim. Anak yatim. Roahu ngriwatakil ngajih sepaat tebroni yu sepemam tebroni. An abidardai saking sahabat abidardai. Tinggal lima menit. Oh, kurang menit. Bentar. Jadi hadisnya ini adalah hadis yang kurang kuat. Kurang kuat. Ikut Imam Al-Mundiri, ada rawi yang kurang kuat. Tapi ikut Imam Al-Haisami dan gurunya Imam Al-Irofi, hadisnya ini diliwati oleh Imam Ahmad dan Soher. Jadi berarti.